Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bukan karyawan dan atau pejabat BUMN. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 bukan berstatus sebagai karyawan dan atau pejabat dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Calon Wakil Presiden nomor urut 01 adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia, Bank Umum Syariah nomor 11 garis miring 3 PBI 2019, sebagainya kami kutip di bawah ini. Pengajuan calon anggota DPS, maksudnya Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, calon Wakil Presiden nomor urut 01 bukan pejabat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, calon Wakil Presiden nomor urut 01 bertanggung jawab kepada DSN MUI. Bukan rupus PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, layaknya direksi dan komisaris. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tahun 2016 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai kami kutip di bawah ini. DPS bertanggung jawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya. Dalam peraturan akwo ditentukan bahwa kedudukan DPS merupakan perangkat DSN MUI yang berada dalam struktur lembaga keuangan syariah. Lebih tegas soal kedudukan DPS ini disebutkan dalam pasal 1 angka 15 huruf B Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Di mana dalam pasal akwo DPS dinyatakan sebagai pihak terafiliasi yang disamakan dengan konsultan hukum, akuntan publik, atau penilai selaku pihak pemberi jasa kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Dengan demikian, tidak ada kewajiban calon Wakil Presiden nomor urut 01 untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah, sebagai syarat mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.